Intro Assalamualaikum Assalamualaikum kawan-kawan Oke kembali lagi nih di channel asli original Nah pada video kali ini Saya akan update nih Tentang burayak usia 4 hari Burayak ini adalah burayak dari Indukan Red Koi Cooper Maksudnya itu Ini adalah burayak dari Ikan cupang Red Koi Cooper Nah di video saya sebelumnya Saya akan membahas tentang Ikan cupang Red Koi Cooper Nah dan inilah Anak-anaknya setelah 4 hari Saya breed Dan kenapa saya update nya Di waktu usia burayak ini 4 hari Karena gini kawan-kawan Kalau misalnya nih Kalian kan ngebreed ikan cupang Pas burayak itu baru menetas Hari 2 hari itu Jangan sering-sering dilihatin gitu Kalau pengen ngeliatnya itu Di waktu usia burayak ini 4 hari Atau 5 hari gitu Kenapa begitu Karena kalau burayak itu baru menetas Nanti indukan jantan itu bisa Stres kawan-kawan Karena anaknya itu Belum bisa berenang gitu loh Sehari 2 hari itu Nah jadi kalau misalnya kalian lihat Terus indukan jantan itu pasti Makanin anaknya ya kan Nah tetapi itu bukan makanin kawan-kawan Dia itu masukin ke mulutnya itu Maksudnya itu digendong gitu loh Pengen ngelindungin anaknya Karena dia tahu gitu Anaknya itu belum bisa berenang Nah jadi Dengan dia dimasukin mulutnya Karena kalian lihat gitu Ya dari intinya sih Kalian tuh ngeliat Indukan jantannya itu Takut gitu loh Takut kalian tuh nyerang anaknya Karena anaknya itu belum bisa berenang Nah jadi saran saya Kalau misalnya kalian tuh Ngaberti ikan cupang Terus pengen ngeliat burayaknya gitu Nah jadi saran saya Pas ngeliatnya itu Di waktu burayaknya itu Udah bisa berenang anteng gini Kawan-kawan Nah kalau udah burayaknya Berenang anteng Seperti di video ini Barulah kalian lihat juga Gak masalah gitu Mungkin indukan jantannya Cuma Gupak dikit gitu loh Kalau udah bisa berenang lancar gini Anteng gini Indukan jantannya juga Gak seberapa khawatir Kalau misalnya kalian lihat gitu Nah dari intinya Jangan saya sekali Sering dilihat Di waktu burayak ini Baru menetas gitu Sehari dua hari itu Langsung sering-sering kalian lihat Itu hindarin kawan-kawan Soalnya juga Yang ditakutin itu Burayaknya nanti Banyak yang cacat kawan-kawan Kalau seandainya Burayaknya itu Dengan indukan jantannya Dimasukin mulut gitu Terlalu banyak gitu Di mulut indukan jantannya Memang sih nanti Dan dia dimuntahin lagi gitu Ke busa-busanya itu Nah tetapi Yang ditakutin itu Nanti burayaknya Banyak yang cacat kawan-kawan Karena indukan jantannya itu Masukin burayaknya Ke mulutnya itu Terlalu banyak gitu Jadi dari intinya Kesempitan gitu kawan-kawan Ke gencet-gencet Nah disitulah Terkadang burayaknya Nanti banyak yang cacat Nah dan untuk Ngangkat indukan jantannya Maksudnya itu Indukan jantannya itu Dipisah sama burayaknya ini gitu Itu di waktu usia Burayak ini seminggu kawan-kawan Bentar-bentarnya itu seminggu gitu Kalau seandainya kalian itu Misahin indukan jantannya Sama burayaknya Sampai 2 minggu 3 minggu Itu gak masalah kawan-kawan Sebenarnya malah lebih bagus gitu Jangan cepat-cepat di Pisahin gitu Misalnya nih Burayak ini kan Ini udah 4 hari gitu Terus kalian pisah gitu Itu kalau bisa jangan kawan-kawan Kalau indukan jantannya itu pinter Dia gak masalah kok Mau ditaruh Mau dicampurin gitu Sampai umur burayak itu Sebulan juga gak masalah gitu Jadi dari intinya sih Bentar-bentarnya itu Usia burayak seminggu gitu Barulah indukan jantannya dipisah Gak masalah Nah tetapi Saran saya sih ya Ini saran saya aja Misalnya indukan jantannya Sama burayak Di waktu burayak itu Usia 2 mingguan Kawan-kawan Soalnya Setelah saya perhatiin Burayak di waktu usia 2 minggu itu Dia Udah positif hidup gitu loh Kalau udah usia burayak itu 2 mingguan Yang penting kitanya Jangan blunder gitu Ngasih pakannya itu Hati-hati gitu Terus airnya itu harus dikontrol Jadi di waktu burayak itu Udah usia semingguan Itu Dipindahin ke tempat pembesaran Juga gak masalah gitu Terus ada air baru masuk gitu Semisalnya nih Kalian gak mau mindahin Ke tempat kolam pembesarannya gitu Itu gak masalah Yang penting di tempat burayak saat ini Itu ditambahin air dikit-dikit Kawan-kawan Setiap hari itu ada air masuk gitu Setengah liter atau seliter gitu Ya dari intinya sih ada air masuk Nah dan untuk saran saya Nambahin airnya itu Sembari ngasih Pakan burayak itu kawan-kawan Misalnya nih burayak kalian tuh Usianya udah 4 hari gitu Terus kalian pengen ngasih makan Nah Jadi kalian tuh pengen ngasih makan itu Sembari Nambahin air gitu Maksudnya itu gini kawan-kawan Kan Semisalnya nih Kalian ngasih Pakan burayak itu Memakai artemia Semisalnya gitu kan Pakai artemia Nah air artemia itu Kalau bisa itu air baru gitu loh Jangan air bekas Nah jadi Kalian tuh ngasih burayak Yang pakai artemia Terus Di tempat artemianya itu Airnya air bersih gitu loh Air baru Nah jadi kalian tuh ngasih makan artemia Sembari Nambahin air gitu Atau kalian juga bisa Ngasih pakannya Pakai Kutu air Nah tetapi Kutu air itu Kutu air yang masih baik Kawan-kawan Kutu air yang disaring Kan kutu air itu Kalau disaring kan Yang halus-halusnya Lolos ya kan Nah yang halus-halus itulah Yang dikasih burayaknya ini Gitu Nah jadi Buat kalian Yang sering bertanya Burayak Yang baru menetas Usian 4 hari Atau 5 hari Apa bisa Dikasih kutu air Jawabannya bisa Kawan-kawan Nah tetapi Kutu airnya itu Yang disaring Kutu airnya itu Yang masih baik Yang halus-halus Kutu air itu kan Kalau disaringkan Nanti Kutu air yang Halus-halusnya itu Lolos Nah yang besar-besar itu Nggak Nah kutu air yang Lolos itulah Yang dikasih Ke burayaknya Emang kutu air itu Yang masih baik Dia nggak seberapa Kelihatan Kawan-kawan Kalau disenterin Baru dia kelihatan Besarnya juga Dia sama dengan artimia Besarnya Terus warnanya juga putih Atau kalian juga bisa Masih burayak yang baru menetas Dikasih Infosuria Nah infosuria ini juga Bagus untuk burayak yang baru menetas Dan cara membuatnya juga Dia cukup mudah Kawan-kawan Nah untuk cara membuat infosuria Kalian bisa lihat video saya Yang diatas sini ya Yang judulnya Cara membuat infosuria dan mudah Nah begitulah kawan-kawan Pembahasan pada video kali ini Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya Yang udah subscribe Saya ucapin terima kasih Yang udah mampir sini Saya ucapin terima kasih juga Sekali lagi Saya ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat suri Selamat malam Dan Wassalam Selamat pagi